Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs CNBC Indonesia.com dalam segmen Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Dirjen aplikasi informatika Samuel A. Pangerapan pengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Semi sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pengelola teknis pusat data nasional. Samuel Pangarepan mundur dari jabatannya sebagai Dirjen Aptika setelah serangan ransomware pada pusat data nasional sementara atau PDNS 2 di Surabaya bergulir hampir dua pekan sejak pertama kali naik ke publik pada Jumat 20 Juni 2024. Ia menjelaskan bahwa peristiwa penyandaraan data di pusat data nasional sementara 2 adalah kejadian teknis yang merupakan tanggungjawabnya. Meski telah mundur, Samuel menyebut dirinya bakal tetap melanjutkan misi transformasi digital Indonesia. Menurutnya hal tersebut bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Samuel menyinggung dirinya juga berasal dari swasta sebelum bergabung ke pemerintahan. Pasar kripto kompak merah pada hari ini, Kamis 4 Juli 2024. Anjelungnya pasar kripto hari ini terjadi di tengah pergerakan salah satu paus setelah 10 tahun diam. Paus kripto adalah entitas yang menyimpan kripto dalam jumlah yang sangat besar. Paus kripto penting karena mereka dapat memengaruhi sentimen pasar dan pergerakan harga secara signifikan. Ketika paus memutuskan untuk menjual mata uang kripto tertentu dalam jumlah besar, hal ini dapat memicu penurun harga. Satu kejadian mencolok melibatkan sebuah alamat Bitcoin yang dipantau oleh Well Alert yang terkenal dalam memantau transaksi kripto besar. Alamat ini sudah tidak aktif selama lebih dari satu dekade, tiba-tiba menunjukkan aktivitas kembali dan membuat para pengamat pasar waspada. Dompet ini berisi 43 Bitcoin dengan nilai sekitar 2,5 juta dolar Amerika Serikat berdasarkan harga pasar saat ini. Awal minggu ini harga Bitcoin sempat naik melebihi 63 ribu dolar Amerika, namun mengalami penurunan sebesar 3,74 persen dalam 24 jam, stabil di sekitar 60 ribu dolar Amerika Serikat. Aktivitas kembali secara tiba-tiba dari dompet yang lama tidak aktif ini menambah volatilitas pasar kripto. Paus lainnya juga terpantau kembali aktif pada awal Juni dan mengirimkan 8 ribu Bitcoin, senilai 535 juta dolar Amerika Serikat ke bursa Binance dalam beberapa transaksi. Transfer besar seperti ini dikenal dapat memberikan tekanan jual yang signifikan pada pasar. Beralih ke peristiwa mancanegara, China telah mengalami kondisi cuaca ekstrim dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari hujan lebat hingga gelombang panas yang menyengat. China bagian timur mengalami hujan badai hingga banjir, ratusan ribu orang mengungsi. Di China bagian timur meluapnya sungai Yangtze pada Rabu 3 Juli berdampak pada 991 ribu penduduk di Provinsi Anhui dan menyebabkan 242 ribu orang diantaranya terpaksa mengungsi. China bagian timur mengalami hujan badai hingga banjir, ratusan ribu orang mengungsi. China telah mengalami kondisi cuaca ekstrim dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari hujan lebat hingga gelombang panas yang menyengat. Selain itu, kantor berita yang dikelola pemerintah mengatakan, ketinggian air terus meningkat melebihi tanda peringatan di sungai Yangtze yang merupakan sungai terpanjang di China. Negara ini adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar yang menurut para ilmuwan mendorong perubahan iklim dan membuat kejadian cuaca ekstrim menjadi lebih sering dan intens. Hujan lebat juga telah menyebabkan air di 20 sungai dan 6 danau lainnya di provinsi tersebut melebihi level siaganya. Israel mengklaim serangannya telah menghancurkan sebuah mobil yang disebut milik Muhammad Nasir, salah satu komandan utama Hezbollah hingga tewas. Sebuah video pendek dari Reuters menunjukkan mobil terbakar yang dikatakan milik Muhammad Nasir yang merupakan salah satu komandan utama Hezbollah di dekat Tirei, Lebanon Selatan pada Rabu 3 Juli. Israel mengatakan telah menyerang dan menghancurkannya. Serangan Israel tersebut memicu serangan roket balasan dari kelompok yang didukung Iran ke Israel ketika konflik berbahaya terus berlanjut. Militer Israel mengatakan telah menargetkan dan menyerang Muhammad Nasir yang mereka sebut sebagai komandan unit yang bertanggung jawab atas penembakan dari Barat Daya, Lebanon ke arah Israel. Dalam video tersebut terlihat sebuah kendaraan terbakar di kawasan pemukiman, sedangkan sebuah foto menunjukkan tumpukan abu di lokasi serangan. Menurut dua sumber keamanan di Lebanon, Muhammad Nasir adalah salah satu komandan paling senior Hezbollah yang tewas dalam konflik tersebut. Serangan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas dan intens antara kedua musuh yang bersenjata lengkap serta mendorong upaya diplomatik Amerika Serikat untuk melakukan deeskalasi. Terima kasih telah menonton!